Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat religi yang dimulakan Allah SWT Tema kita kali ini adalah Memahami rasa lapar dan kesusahan Untuk empati lebih dalam di bulan Ramadan Sering disebutkan begini Bahwa ibadah puasa itu penting Karena orang berpuasa akan lebih mudah Memahami kesulitan orang lain Terutama kesulitan orang untuk makan dan minum Dengan adanya pemahaman terhadap kesulitan orang lain tersebut Maka orang berpuasa lebih mudah untuk berempati Tetapi akan muncul pertanyaan Berarti puasa hanyalah ibadah untuk orang-orang kaya saja Tetapi kenyataannya bukankah orang miskin Juga wajib berpuasa Artinya puasa tidak pernah ada batasan kaya miskin Semua tetap wajib berpuasa Bagaimana mereka yang kekurangan Untuk apa mereka berpuasa Kalau hanya untuk merasakan Rasa lapar Mereka sudah tiap hari lapar Hanya untuk merasakan empati Justru mereka lah yang harusnya menjadi objek dari empati Bukan mereka yang berempati Sahabat religi milik Allah SWT Ada yang perlu kita pahami bahwa Puasa sesungguhnya tidak sekedar seperti itu Puasa sesungguhnya adalah ibadah spiritual Bukan hanya bahwa orang lapar Kemudian merasakan empati terhadap orang yang lapar lain Tetapi puasa adalah ibadah spiritual Karena itu puasa pada dasarnya adalah untuk mengasah kebeningan spiritual kita Dan untuk mengasah ini Siapapun perlu untuk mengasah kebeningan spiritualnya Tidak peduli mereka adalah orang kaya Atau orang berpunya maupun orang yang tidak berpunya Oke Orang berpunya ada besar kemungkinan mereka bergantung kepada kepunyaannya Dia akan takut kehilangan kepunyaannya Dia memiliki harta Dan itu akan mengganggu dia apabila satu saat harta itu akan hilang Karena itulah cukup bisa dipahami Bahwa mereka sangat bergantung kepada hartanya Tetapi apakah orang tidak berpunya Kemudian pasti tidak bergantung kepada harta Tidak juga Banyak orang yang tidak berpunya Tetap bergantung kepada yang dia tidak punya Contoh Banyak orang melakukan hal-hal tercelah Hanya untuk memiliki sesuatu yang tidak memiliki Misalnya Ada orang karena tidak memiliki Handphone Kemudian tega Melakukan hal-hal tercelah untuk memilikinya Bukankah itu berarti Dia dikuasai Oleh sesuatu yang disebut harta Bahkan harta itu dia tidak memiliki Jadi ketergantungan kepada harta benda Bukan hanya berlaku kepada mereka yang memilikinya Juga berlaku kepada mereka yang tidak memilikinya Karena itulah syariat puasa tetap penting Karena puasa tidak hanya untuk mereka yang berpunya Juga untuk mereka yang tidak berpunya Lalu apa sungguhnya yang diajarkan oleh puasa Kepada kita semua Baik kita itu termasuk yang berpunya Maupun yang tidak berpunya Puasa mengajarkan kita untuk tidak bergantung Pada hal-hal yang bersifat material Hal-hal yang bersifat material inilah Yang kemudian bisa mengganggu hubungan kita Kepada Allah SWT Kita tidak hanya terganggu Gara-gara kita tidak memiliki Tetapi kita sering juga terganggu Karena tidak memilikinya Mereka yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah SWT Untuk memiliki sesuatu Maka dia akan diuji dengan kepemilikannya tersebut Apabila dia bergantung kepada kepemilikannya itu Maka dia tidak lulus ujian itu Lalu mereka yang kebetulan Diuji oleh Allah SWT Untuk tidak memiliki sesuatu Maka dia diuji Dengan ketidak milikinya tersebut Karena dengan memilikinya Dengan hasrat yang terlalu besar Untuk memiliki hal yang dia tidak miliki Maka besar kemungkinan Dia akan melakukan hal-hal yang tercelah Dan apabila dia tidak mampu menahan diri untuk itu Maka dia tidak lulus ujian dari Allah SWT Karena itulah puasa berlaku kepada semua kita Baik kita berpunya maupun tidak berpunya Karena yang diasah oleh puasa Adalah kebeningan spiritual kita Agar kita hanya bergantung kepada sang pemilik segala hal Yaitu Allah SWT Tidak bergantung kepada miliknya Yaitu benda-benda Yang merupakan tidak lebih dari ciptaan Allah SWT Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!